oke guys oke guys oke guys mulu guys oke bro oke sis welcome back to youtube channelnya andresalon and barbershop oke channel yang menyajikan pewarnaan rambut seputaran tentang rambut pokoknya permasalahan tentang rambut pokoknya ada disini semua lengkap yang mau konsultasi semua tentang kalau mau konsultasi tinggal di DM aja di instagramnya tadi andresalon and barbershop sama di follow juga jangan lupa terus ya seputaran pembahasan tentang rambut lah ya hari ini kita mau ngerjain rambut sih baru 2 orang aja dari pagi baru ada 2 orang customer mau warna rambut ini barinya yang lindik bukan yang lainnya itu lagi catok sama lagi krimbat pokoknya disini salonnya khusus rambut bukan khusus wajah iya iya mau nge-retouch ya ini bahasanya kita mau nge-retouch warna-warna rambut dan kebetulan yang datang customer-nya ini before-nya itu sudah pernah di bleaching semua jadi kita mau sulap dengan warna yang berbeda yang satu mau dibikin warna full color highlight yang satu lagi kita mau bikin warna burgundy burgundy marun-marun burgundy kayak gitulah soalnya sebelumnya itu bakal diwarnain coklat terang mungkin kayak asprun-asprun kayak gitu atau ke warna-warna blonde kayak gitu ya nah sekarang kita mau kasih warna yang berbeda supaya sesuai sama karakter mukanya karena orangnya ini agak-agak ke chanis-chanisan chanis dayak mungkin ya bisa dibilang ya jadi langsung aja ikutin kita dan jangan di skip-skip check it out oke bosku jadi yang ini basic rambutnya bakas di full color full bleaching ya kita mau sulap jadi warnanya asbron awas 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 kita mau rubah kayak gini ya tuh warnanya dasarnya sudah kayak gini kita baru kerjain highlight highlight-nya dibungkus pakai kalau sudah di bleaching kayak gini basic-nya dibungkus di pepes pekas bleaching kita ini namanya pepes bleaching highlight highlight-nya tuh ya bleaching-nya campurannya pakai yang 10% mendan yang akarnya ini basic-nya juga bekas di full bleaching juga bekas warna blonde kalau nggak salah kemarin tuh nah ini turunnya sudah sekitar 6 bulan kita mau bikin warna burgundy marun marun-marun agak keunguan nah jadi kita nanti harus bleaching dulu bagian akarnya cuma nanti kita bikinnya nggak full kita bikin kayak highlight kecil-kecil supaya kelihatan kayak balayage ya oke guys langsung aja di tonton ya terus berikut terima kasih terima kasih bata 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 murun bata tepat bata kecil cuman kecil-kecil ya, highlight sedikit-sedikit, supaya, karena dasarnya ini kan sebelumnya bakas warna blonde nih, jadi harus kita sama ratain dulu, habis itu, ini terpaksa harus pakai yang 40, iya, menyesuaikan warna yang sudah ada dulu, habis dilatain semua, baru di anu, baru di warnain burgundy, kalau burgundy, apalagi yang burgundy nya kelihatan banget, merahnya itu, merah keunguan, kalau tidak dikitin, tidak keluar, jatuhnya apa, kalau tidak dibleach, jatuhnya merah biasa, merah biasa, sengaja maksud, semuaannya segede, ini harus kita, harus kita, nah ini pengerjaan kayak gini, memakan waktu banget, bisa minimal 3 jam minimal, untuk pembleachingannya aja, pengaplikasiannya itu kurang lebih 2 jam, jadi kalau untuk semuanya, kalau kita kerjainnya sendiri kayak gini, bisa 3-4 jam, untuk ya, ya, kayak gitu-gitu dong, orang ketawa, oke, 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 kebanyakan oke, ini, berduanya lagi bacet, bro, bacet, kebanyakan oke, iya, nah, di sini, selain bisa mengwarnai rambut, bisa juga mengkrimbat, tuh kayak itu, yang di belakang tuh, si rahmatanil alamin, itu lagi teribat, mak, kasih kan kemarin kasih kas kasu habis kas bun yang di luar masuk ke dalam semua habis kas bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan nanya gue ini pais ini berapa kali warna berapa kali warna oh terus habis itu diapain cuci 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 kerengin eh mancing kapan oke mas mancing nanti aja iya janji-janji terus ya mancing mancing haruan oke oke guys oke kita habis sumatan waktunya kita cek ini yang tadi yang dasarnya sudah full bleaching terus mau dibikin warna yang ada highlightnya nah ini warna dasarnya kita sudah bikin ya ini warna warnanya warna red as brown tuh warnanya sudah meresap tinggal kita cek bagian highlightnya ya kita cek bagian highlightnya juga sudah putih oke guys sudah kuning ke cream creamy sudah jadi warna vanila nah nanti tinggal kita cuci aja sambil dipakein warna abu dicucinya kita pakai warna abu supaya highlightnya nggak jadi kuning jadinya kayak putih-putih lah putih-putih agak keabuan-abuan kayak gitu oke nanti eh saksikan terus jangan lupa yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe ya oke kita ngeracek warna dulu buat buat bikin sampo nya ya oke i i i Terima kasih telah menonton 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 hai 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 ya Aso besit manung bu cantik apa? apa? ada kerjaannya lagi proses pembelicingan coy coy mbaknya ini rambutnya wow, amazing amazing dirion komen dirion seluruh jelasin apa? jamet oke, berarti tinggal nunggu pewarnaan ya, tinggal nunggu pewarnaan ini berapa kali begini? ini tergantung ya kalau dia mati dong tergantung? kalau sekali pewarnaan masuk kayak gini bisa langsung warna tapi kalau masih belum masuk bisa sampai dua kali oke oke oke, terus si oke 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 guys ini dia hasil pewarnaan yang kedua yang pertama tadi sudah keluarkan full color highlight nah ini yang tadi yang turunnya sudah 45 jarian ya kita bikin warna burgundy itu burgundy itu ya kayak gini warnanya merah kecoklatan cuma ada keungguan tuh lihat warnanya sini cos tuh 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 warnanya ya coklatan kemerahan keungguan oke guys nanti langsung aja di review ya take it out take it out kepa lalu kemudian ternyata rlewb tebak kemudian 上 kemudian kemudian di warnanya warnanya biru nepi ya bukan biru Tosca ya kalau biru itu nggak ada Tosca ya siapa tahu kan kita kan Oh Jodosca berarti salah ya guys semua ini di warnanya biru tanya lagi udah 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 oke ini proses kuatel warnaan yang kedua ya karena yang pertama itu buat ngilangin warna bleaching Aduh jadi reporternya kayaknya mantepetul aku nih terus yang kedua buat apa buat kedua biar warnanya lebih paten lagi ke biru-birunya paten biar birunya lebih bagus lagi karena yang pertama itu buat ngilangin warna bleachingnya kayak gitu broku tuh lah habis itu cuci keringin ayo ada cuci dikasih andu keringin keringin catok bulik udah selesai gitu broku kalau ada yang mau nanya broku silahkan komen-komen broku nggak papa bro disitu nanti Ujang yang menjawab nanti aku yang menjawab broku itu kalau akunya enggak enggak sibuk ya pura-puranya broku oke guys jadi ini dia hasil warna nah kita lunafi dari basic warna rambut yang bekas di semir hitam ya saya giren tadi mau warnanya warna as brown pas sudah selesai dicing mau warnanya biru katanya tuh pasti itu hasilnya pasti bakalan jadi hijau nyata kita timpa-timpa-timpa dua kali tadi sampai nyata akhirnya jadi kelihatan kayak blu nafi cuman agak ke as-as kehijauan kayak gitu mau tahu hasilnya nah liat dulu ya tuh tuh hasilnya ya mantep sih warnanya cuman ya di hati masih ada nganjil kurang apalagi ditambah bagian depan sini yang tadi proses pembeli cingannya masih kurang masih kurang putih soalnya kalau warna blu nafi kan memang harus putih beli cingannya ya jadi ini kesimpulannya besok mau dilanjut lagi tapi kalau untuk konten hari ini cukup sampai disini aja ya oke jangan lupa yang belum subscribe channel ini Andres Salon & Babel Shop jangan lupa subscribe review dulu Aduh degel gigil kucok bagian gak terlalu rame juga degel punggungku capek oke guys itu dia konten kita hari ini sangat melelahkan ya berapa kali orang tadi warna yang gak keset banyak juga mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe terus juga di share juga video-video kita buat referensi warna yang mau konsul jangan lupa juga buat yang mau konsul jangan lupa di DM dan di subscribe channel youtube-nya atau di chat-chat kolom komenternya juga di follow IG-nya Andris Salon & Barbershop oke see you next time sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax